Sama halnya dengan telur ayam, telur itik juga mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga hingga 500 rupiah per butir. Dari harga awal 2.500, saat ini menjadi 3.000 rupiah per butir. Salah seorang penjual telur di pasar Tanjung, Yati, mengatakan, telur itik terus mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga terjadi sejak pasca lebaran hingga saat ini. Kalau berjual Rp3.100. Sebelumnya itu berapa harganya? Sebelumnya itu Rp2.300 saja, Rp2.500. Naiknya ini sejak kapan? Sesudah kuasa, sudah lebaran. Kasih kesehatan masyarakat veteriner pengolahan pemasaran hasil peternakan bidang peternakan Dinas Pertanian Tabalong karena di Elham mengungkapkan, kenaikan harga telur itik merupakan dampak dari naiknya harga telur ayam. Para pengumpul atau tengkulak sengaja memanfaatkan mahalnya harga telur ayam untuk menaikan harga jual telur itik. Kenaikan telur itu dari pengumpul, dari pantayan, di kesempatan waktu telur ayam naik. Kalau telur itik itu tidak dinaikan harganya, pasti orang yang biasanya mengkonsumsi telur ayam pasti akan ke telur itik. Itulah sebabnya bahwa telur itik naik akibat dampak dari kenaikan telur ayam rasu. Karena di menambahkan, kebutuhan masyarakat akan telur itik di Tabalong tidak sebesar telur ayam, yakni hanya sekitar 48 ribu butir per bulan. Serlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.